Halo, nama aku Sheila. Aku dari jurusan manajemen Universitas Indonesia. Di sini aku mau bahas soal topik mengenai mendorong jurusan baru di era digital. Jadi, kondisi terkininya menurut aku, perkembangan kondisi jurusan digital di Indonesia kali ini udah berkembang pesat banget. Dari aplikasi, terus toko-toko di internet kayak misalnya Gojek, Shopee, Lazada, dan kawan-kawannya itu sekarang udah menjadi salah satu tempat, eh, menjadi tempat-tempat yang di-stop by generasi kita untuk belanja, untuk ngelakukan daya sehari-hari. Terus, dalam maksikifikannya udah jelas semuanya jadi lebih mudah, karena toko-toko tersebut udah nggak ada di tempat-tempat yang harus kita kunjungi lagi. Kita menghemat waktu, menghemat interaksi, menghemat banyak urusan-urusan yang bisa kita minimalisir melalui. digital. Terus, dampaknya bisnis yang bisa menikmati efek dari pirausahaan digital ini hampir semua aspek. Bisa fashion, bisa dari persahaman internet, terus habis itu secara ekonomi juga, karena usaha-usaha yang dilakukan melewati internet itu tidak membutuhkan tempat lah istilahnya. Jadi, kalau untuk menjual, dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah, gitu. Terus, apa yang harus diwaspadai oleh pengusaha konfesionalnya adalah, tentu aja karena selain mereka bersaing secara efisiensi dan waktu, mereka juga harus bersaing untuk terlihat oleh generasi kita sekarang, karena sekarang platform yang kita lihat itu ada internet, terus ikan-ikan di TV, dan platform-platform itu tidak bisa dijangkau oleh pengusaha konfesional. Terus, seberapa besar potensi bisnisnya yang dapat diraih jika Indonesia memendurang wira usaha baru di daerah ini, banyak, yaitu kita bisa mempermudah orang untuk memulai bisnisnya, selain itu juga kita akan mempermudah orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut termasuk pelanggannya. Terima kasih. Terima kasih.